Amalan-amalan kita yang dibidahkan oleh wahabi itu ada dua macam Apa? Yang pertama sebenarnya amalan-amalan itu sunnah, tidak bid'ah Cuma kita gak tahu dalilnya, wahabi juga gak tahu dalilnya Akhirnya kita dihantam, dibilang bid'ah, gak bisa jawab Kadang-kadang begitu, padahal itu amalan sunnah, itu yang pertama Yang kedua, ada amalan-amalan juga yang kita lakukan oleh wahabi disesatkan, dibid'ahkan Padahal menurut mayoritas ulama, itu amalan bid'ah hasanah Kalau itu sudah bid'ah hasanah, maka persoalan selesai Masalahnya, wahabi ini menolak bid'ah hasanah Sementara mayoritas umat Islam, sejak masa Rasulullah SAW Menerima bid'ah hasanah Yang tidak menerima bid'ah hasanah, hanya wahabi Karena kalau ada wahabi membid'ahkan maulid, jawab aja, ini bid'ah hasanah Lalu mereka bilang, gak ada bid'ah hasanah, kamu wahabi berarti Itu gak ada menurut kamu, kamu kan wahabi, kami umat Islam Bukan umat wahabi, jadi ada menurut kami Gitu aja Karena mereka kalau dibilang wahabi, nanti mereka ngeles, enggak kami bukan wahabi Loh, kalau bukan wahabi, siapa lagi? Kan wahabi yang gak mau bid'ah hasanah Itu cara, cara dialog dengan wahabi Insyaallah, kalau membaca buku ini dengan tuntas Wahabi manapun, apakah wahabi alumni lipia Wahabi alumni madinah, gampang dihadapi Karena wahabi ini semuanya sama Wahabi yang alumni lipia, maupun yang alumni madinah Alumni riad, alumni saudi Sama saja dengan yang ada di sini Artinya apa? Ya kualitasnya biasa-biasa Bahkan ada perkembangan baik Setahun yang lalu Saya diundang seminar di Jawa Tengah Saya menjadi narasumber Pesertanya itu ustad-ustad wahabi Ada 50 orang ustad-ustad wahabi Ada yang alumni lipia, alumni yaman, alumni riad, alumni madinah Dan mereka alhamdulillah Akhirnya kembali ke ahlus sunnah wal jamaah Sudah keluar dari ajaran wahabi Sudah mau ke kuburan Sudah ke makam para wali Kemudian sudah takzim kepada ulama-ulama Ini wahabi Sudah banyak perubahan Membantah Tentang adanya bid'ah hasanah Materi ini Saya ambilkan dari Kitab As-Syeikh Yang pernah mengajar kita di Kampus Universitas Islam Madinah Yaitu As-Syeikh Al-Fadil Abdul Qayyum Bin Muhammad Bin Nasir As-Suhaybani Hafizahullah Ta'ala Yang berjudul Al-Luma' Firraddi'a Ala Muhassinil Bid'a' Pada ikhwan dirahmati oleh Allah SWT Sekarang kita ingin menyebutkan tentang Bahwa Sebagian orang Menganggap Ada namanya bid'ah hasanah Dan ini Anggapan aneh Bid'ah sesat Tapi kok hasanah Sesat Hasanah Itu gimana Sesat Baik Kan aneh Kullu bid'atin Dolalatun Setia bid'ah Sesat Berarti bid'ah sesat Tapi ada hasanah Ini aneh Maka Cara menjawabnya Yang pertama Cara menjawabnya yang pertama Satu Bahwa Semua bid'ah sesat Tidak ada satupun yang hasanah Jadi cara menjawabnya Satu Menyebutkan dalil-dalil Semua bid'ah sesat Tidak ada satupun yang Yang hasanah Dalilnya Sebagaimana perkataan Imam Malik Rahimahullah Beliau menyebutkan dalil Dalam perkataan beliau Perkataan ini disebutkan oleh Imam Al-Syartibi Dalam kitabnya Li'atisam Beliau mengatakan Imam Malik Ibn Anas Sebelum saya artikan Saya ingin menambah Yang dari logika tadi Sudah nomor berapa logika tadi? Empat Saya tambah dua Yang nomor lima Bid'ah tercela dari akal Kenapa? Orang yang melakukan Perbuatan bid'ah Berarti Menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W. Telah mengkhianati Risalahnya Berarti Ada amalan Yang belum disampaikan Oleh siapa? Rasulullah Dan tidak ada seorang muslim Yang melakukan seperti ini Yang menuduh seperti ini Dengan bukti Ketika Haji Wada Nabi Muhammad S.A.W. Berkata Allahumma fashat Ya Allah Saksikan Aku sudah sampaikan Ya Allah Saksikan Aku sudah sampaikan Semua Sudah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Bahkan Salman Al-Farisi R.A.W. Mengatakan Al-lamana Rasulullah S.A.W. Kula syaitatil khira Rasulullah S.A.W. Mengajarkan kepada kita Segala sesuatu Sampai tata cara Buang air besar Orang berbuat bid'ah Berarti secara tidak langsung Dia sudah menuduh Rasul S.A.W. Berkhianat atas Risalahnya Ada yang disembunyikan Ada salawat yang disembunyikan Seperti Orang-orang yang mengaku Bertemu dengan Nabi Setelah 1.200 tahun Nabi Muhammad S.A.W. meninggal Ini namanya Sahabat Nabi baru New sahabat Bertemu jaga Bukan mimpi Bertemu jaga Dapat sholawat baru Dapat hadith baru Dapat tata cara Sholat baru Ini namanya New sahabat Kalau benar-benar ada Itu kita sebutkan R.A.W. Ini para ikhwah yang dirahmati Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dia Tercelanya bid'ah Dari sisi akal Karena dia berarti Menuduh Rasul S.A.W. Telah mengkhianati rasanya Yang keenam Yaitu Tercelanya bid'ah Dari sisi akal Adalah berarti Meragukan Amanahnya Para sahabat Dan umat Islam Sebelum Melaku Bid'ah tersebut Melaku Meragukan Amanahnya Para sahabat Karena bid'ah kan baru Di zaman Rasulullah S.A.W. Tidak ada Di zaman Para sahabat Tidak ada Ya Mungkin Di zaman Para tabi'in Para tabi'in Tidak ada Adanya Seribu tahun Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Berarti Selama itu Mereka Yang melakukan Perbuatan bid'ah Meragukan Ameliyah Para sahabat Dan umat Islam Secara umum Sebelum mereka Ini Tercelanya Bid'ah Dari sisi akal Taib Kita Artikan tadi Imam Malik Berkata Barang siapa Yang Berbuat Bid'ah Di dalam Agama Islam Dia Menganggap Itu Baik Maka Sungguh Dia Telah Menuduh Nabi Muhammad S.A.W. Berkhianat Terhadap Risalahnya Dan Tidak ada Seorang Muslim Yang Menuduh Seperti ini Kenapa Demikian Karena Allah S.A.W. Berfirman Dalam Surah Al-Ma'id Ayat 3 Hari ini Hari ini Kusempurnakan Bagi kalian Agama kalian Dan Kusempurnakan Atas kalian Ni'matku Dan Kudidai Islam Sebagai Agama Maka Imam Malik Rahimah Allah Berkata Yang mana Hari ini Belum Dijadikan Sebagai Agama Maka Pada Hari Tersebut Hari itu Tidak akan Juga Menjadi Agama Kenapa Karena Rasul S.A.W. Tidak sempurna Menyampaikan Risalahnya Kemudian Ahibati Ahabidhukum Allah Sekarang Kita masuk Kepada Subuhan Orang Yang Mengatakan Adanya Bidah Asana Subuhan Pertama Mereka Memakai Dalil Dalilnya Hadith Rasul Riwayat Imam Muslim Jadi Pak Ingat Yang Bermasalah Bukan Pada Dalil Yang Bermasalah Kadang-kadang Juga Bukan Pada Kesohian Dalil Tetapi Yang Bermasalah Ada Pada Pendalilan Peletakan Dalil Tersebut Apakah Benar Atau Tidak Kadang Hadisnya Sahih Bahkan Memakai Ayat Al-Quran Contoh Saya pernah Nonton Orang Yang Mengaku Menjadi Nabi Nabi Palsu Hanya Di Indonesia Nabi Palsu Diwawancarai Masuk Tipi Tipi Kemudian Si Pewawancaranya Mengatakan Apa Kalau Nabi Kita Muhammad Kan Ada Wahyunya Al-Quranul Karim Kamu Wahyunya Apa Maka Dia Mengatakan Ada Saya Juga Punya Ayatnya Apa Itu Walakad Ba'ithna Fikuli Umatin Rasul Sungguh Di setiap Umat Telah Diutus Seorang Rasul Umat Islam Malaysia Ada Rasulnya Saya Rasul Umat Islam Indonesia Lihat Dalilnya Dari mana Al-Quran Bukan Dari Karangan Al-Quran Jadi Kadang Bukan Masalah Pada Dalilnya Kadang Al-Quran Dalilnya Kadang Bukan Masalah Pada Kesohihan Dalilnya Tetapi Yang Jadi Masalah Adalah Pada Peletakan Dalil Tersebut Sahih Atau Tidak Paham Maksud saya Para Ikhwah Contohnya Ini Para Peraku Subhat Para Peraku Bida'ah Hasana Mempunyai Subhat Diantaranya Subhatnya Barang Siapa Yang Mensunahkan Di Dalam Islam Sunnah Yang Baik Berarti Ada Sunnah Baik Ya Maka Baginya Pahalanya Pahala Orang Yang Mengikutinya Setelahnya Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikit Barang Siapa Yang Mensunahkan Di Dalam Islam Sunnah Yang Buruk Oh Berarti Ada Sunnah Baik Sunnah Buruk Ini Dalil Mereka Yang Mereka Gunakan Sebagai Subhat Untuk Melegalkan Pendapat Mereka Adanya Apa Bida'ah Hasana Maka Para Ikhwah Yang Dirahmati Aliyah Subhanahu Watt Jawabannya Adalah Yang Dimaksud Dalam Hadis Mansanna Bukan Berarti Mensunahkan Yang Baru Bukan Berarti Membuat Syariat Yang Baru Akan Tetapi Mansanna Barang Siapa Yang Mensunahkan Maksudnya Adalah Menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad Jadi Sunnahnya Sudah ada Cuma Jarang Dikerjakan Oleh Kau Muslimin Akhirnya Dihidupkan Ini Yang Dimaksud Dengan Barang Siapa Yang Mensunahkan Ini Para Ikhwah Yang Denhamati Aliyah Allah Dan Itu Terlihat Dari Asbabul Murud Hadis Ini Sebab Keluarnya Hadis Ini Sebabnya Adalah Waktu Itu Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Ingin Berperang Tidak Punya Harta Jaisul Usrah Pasukan Dalam Pecaklik Kesulitan Maka Ada orang Membawa Seplastik Dari Hartanya Kecil Kemudian Dia berikan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Bersedekah Apakah Disunnahkan Disunnahkan Tidak Disunnahkan Kemudian Karena Ada orang Yang memulai Bersedekah Maka Akhirnya Orang-orang Lain pun Ikut Bersedekah Maka Keluarlah Hadis Tersebut Barang Siapa Yang Mensunnahkan Sunnah Yang baik Artinya Mencontohkan Sunnah Kemudian Diikuti Oleh Orang-orang Lain Bukan Berarti Membuat Syariat Yang Baru Ini Pada ikhwah Indirahmatiyah Aliyah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Pada ikhwah Indirahmatiyah Aliyah Subhanahu Wa ta'ala Subhat Yang kedua Yang sering Dibawakan Yaitu Perkataan Umar bin Khattab Radiyallahu Diwayatkan Al-Imam Bukhari Ni'mal Bid'atu Hadih Artinya Ini adalah Sebaik-baik Perbuatan Bid'ah Oh berarti Ada Perbuatan Bid'ah Yang Yang baik Maka Jawabannya Kita Anggap Memang Seperti itu Perkataan Umar bin Khattab Radiyallahu'an Anggap Umar bin Khattab Radiyallahu'an Berkata Seperti itu Maka Apakah Pantas Perkataan Umar bin Khattab Radiyallahu'an Ditanding Dengan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Yang beliau Bersabda Setiap Bid'ah Sesat Maka Tidak Akan Pantas Ditanding Perkataan Umar bin Khattab Radiyallahu'an Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Disebutkan Di dalam Kitab I'lamul Mewakti'in Perkataan Abdullah bin Abbas Radiyallahu'an Ahli Tafsir Dengan Generasi Sahabat Ahli Hadith Dari Generasi Sahabat Yang muda-muda Yang bernama Abdullah Beliau Mengatakan Hampir saja Turun Hujan Batu Kepada Kalian Apa itu Aku Sedang Mengucapkan Hadith Rasul Sallallahu'alai Bahwasanya Rasul Sallallahu'alai Bersabda Seperti ini Kalian Malah Tanding Sedangkan Abu Bakar Dan Umar Berkata Seperti Tidak Pantas Hadith Rasul Ditanding Dengan Perkataan Siapapun Dari Manusia Hatta Abu Bakar Dan Umar Sampai Abu Bakar Dan Umar Apa lagi Ya Orang-orang Di bawah Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Kedudukan Abu Bakar Dan Umar Mengalahkan Seluruh Wali Kutub Wali Badal Wali Murid Tetapi Meskipun Demikian Tidak Pantas Perkataan Mereka Berdua Ditanding Dengan Perkataan Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Imam Shafi'i Muhammad Ibn Idris Shafi'i Rahimahullah Beliau Mengatakan Perkataan Beliau disebutkan Al-Imam Al-Qaim Rahimahullah Dalam kitab Beliau Iqlamul Iqlamul Waqi'in Ajma'al Muslimun Ala Man Istabana Lahu Sunnah Sunnatu Rasulillah Sallallahu 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 Lam Yahillah Lahu An Yada'ah Likawli Ahad Ini Akidah Ini Akidah Imam Shafi'i Perhatikan Yang Ngaku Ngaku Bermadhab Shafi'i Rahimahullah Kau Muslimin Berijma' Konsensus Sepakat Ijma' Itu Artinya Ittifak Mujtahidi Kesepakatan Seluruh Ahli Istihad Dari Ulama Umat Islam Ini Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Karena Perkataan Seseorang Ijma' Ini Akidah Imam Shafi'i Rahimahullah Jika Telah Hadah Sunnah Maka Tidak Halal Ditinggalkan Karena Perkataan Seseorang Siapapun Dia Kain Mengkain Nabi Muhammad Imam Ahmad Rahimahullah Berkata Disebutkan Perkataan Beliau Dalam Kitab Barang Siapa Yang Menolak Hadith Rasul Sallallahu 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 Ini Para Yahweh Yang Dirahmati Aliyahullah Sallallahu Sallallahu Kemudian Ada pun Jawaban Yang lain Atas Subuhat Tadi Adalah Bahwa Perkataan Umar Bin Khattab Radiyallahu Beliau Hanya Menginginkan Dari Sisi Bahasa Makanya Saya katakan Tadi Dari Sisi Bahasa Apa Pengertian Bida Likhtira Ala Gairi Mithalin Saga Membuat Sesuatu Yang Baru Tanpa Ada Misal Sebelumnya Solat Tarawih Jadi Ceritanya Perkataan Umar Bin Khattab Tersebut Terjadi Karena Di zaman Beliau Di awal-awal Kekhalifahan Beliau Kau Muslimin Solat Tarawih Berjamaah Kelompok Sana Sepuluh Orang Kelompok Sana Sepuluh Orang Kelompok Pajok Sana Sepuluh Orang Solat Tarawih Masing-masing Nah Solat Tarawih Di zaman Rasul Bagaimana Dalam Hadis Riwayat Imam Hakim Dalam Hadis Riwayat Imam Bayi Hakim Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Mengimami Para Sahabat Di malam Ke 23 25 27 23 Beliau Solat Sampai Sepertiga Malam Pertama 25 Beliau Solat Sampai Setengah Malam 27 Beliau Solat Semalaman Suntuk Maka Solat Terawih Berjamah Ada Sunnah Tidak Ada Sunnah Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di malam Yang ke-28 Tidak keluar Sampai Akhir Ramadhan Kemudian Sampai Beliau Wafat Tidak Pernah Lagi Melakukan Solat Terawih Berjamah Kenapa Maka Beliau Mengatakan Aku Takut Solat Terawih Tersebut Diwajibkan Atas Kalian Lalu Kalian Nanti Lemah Mengerjakannya Dan Itu Masuk Kasih Sayang Rasul Sallallahu Sallam Tetapi Asal Hukum Solat Terawih Ada Berjamah Di Masjid Bersama Imam Sampai Selesai Ada Di dalam Kitab Beliau Salat Terawih Menyebutkan Bahwa Solat Terawih Berjamah Bersama Imam Sampai Selesai Ada Sunnahnya Dari Tiga Sisi Pertama Dari Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yang Kedua Dari Perbuatan Langsung Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yang Ketiga Dari Keutamaan Yang Disebutkan Alayhi Rasulullah Sebagai Malam Hadis Imam Abu Daud Imam Ahmad Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Innah Mansalla Man Kama Ma'al Imami Hatta Yang Salib Kutiba Lahu Qiyam Ulay Laha Siapa Yang Salat Bersama Imam Sampai Selesai Maka Dituliskan Pahalanya Salat Semalaman Suntuk Salat Bersama Imam Tarawih Sampai Selesai Ada Sunnahnya Taib Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Sampai Meninggal Tidak mengerjakan Lagi Berjamaah Abu Bakar Radhiallahu Yang Cuma Dua Tahun Menjadi Khalifah Tidak Mengerjakan Salat Tarawih Berjamaah Di Masjid Bersama Imam Jadi Salat Tarawihnya Sepuluh Orang Disana Sepuluh Orang Disini Sepuluh Orang Disana Ya Mereka Mengerjakan Seperti Itu Di Awal Kekhalifah Umar Bin Khattab Beliau Melihat Seperti Itu Juga Kemudian Beliau Akhirnya Mengumpulkan Kaum Muslimin Dengan Satu Imam Yang pada Waktu itu Menjadi Imamnya Adalah Ubayy Bin Ka' Maka Setelah Dikumpulkan Dengan Satu Imam Umar Bin Khattab Mengatakan Ni'mal Bid'atu Ini Adalah Sebaik Baik Bid'a Maka Maksud Dari Perkataan Umar Bin Khattab Tersebut Ini Adalah Sebaik Baik Bid'a Maksudnya Sholat Terawih Berjamaah Dipimpin Oleh Ubayy Bin Ka'ab Sebaik Baik Bid'a Karena Di zaman Sebelum Beliau Siapa Abu Bakar Belum Ada Jadi Maksud Perkataan Tersebut Bukan Melegalkan Adanya Bid'a Hasanah Tetapi Maksudnya Adalah Secara Bahasa Ini Para ikhwain Denah Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Dalil Yang ketiga Atau Subhat Yang ketiga Ini Hadith Dirwetkan oleh Imam Ahmad Ataupun Perkataan Ini Dirwetkan oleh Imam Ahmad Bahwa Rasulullah Bahwa Sahabat Nabi Berkata Ma Ra'ahul Muslimin Muslimuna Hassanan Fahwa Indallahi Hassan Apa Saja Yang Dianggap Oleh Kau Muslimin Baik Maka Berarti Menurut Allah Baik Berarti Apabila 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 Sebagian Kaum Muslimin Menganggap Perbuatan Ini Baik Maka Menurut Allah Baik Ini Dalil mereka Yang mengatakan Adanya Bida'ah Kami Anggap Ini Baik Maka Menurut Allah Pasti Baik Kami Anggap Salawatan Sambil Nyanyi Salawatan Hey Tayo Ya Ini Baik Hantu Pernah Tidak Tersikir Pernah Rasul Salawatan Sambil Nari Nari Kemudian Melempar Surbannya Tidak Akan Pernah Sama Sekali Itu Terjadi Pada Diri Rasul Allah Dan Itu Penghinaan Terhadap Salawat Ibadah Yang Agung Maka Jawabannya Bagaimana Jawabannya Adalah Pertama Itu Bukan Hadith Berarti Bukan Dalil Karena Dalil Cuma Dua Al-Quran Dan Hadith Ijma' Dan Qiyas Harus Dengan Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Itu Bukan Dalil Ini Perkataan Antullah Bin Mas'ud Radhi Allah Kemudian Yang Kedua Pada Al-Quran Bahwasanya Al-Muslimun Yang Dimaksud Maraahul Muslimun Hasanan Fahu Indallahi Hasanan Apa Saja Yang Dianggap Oleh Kaum Muslimin Baik Maka Disisi Allah Baik Al-Muslimun Yang Dimaksud Kaum Muslimin Yang Dimaksud Disini Adalah Para Sahabat Karena Para Sahabat Tidak Pernah Bersepakat Di Atas Kesesatan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Bersabda Umatku Tidak Akan Bersepakat Di Atas Kesesatan Ini Para Ikhwan Drahmati Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'ib Ahibati Hafizhukum Allahu Ta'ala Dalil Atau Subhat Yang Kampak Perkataan Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Beliau Mengatakan Di dalam Kitab Hilyat Al-Awliya Yang Tulis Al-Abu Nu'aim Al-Asfahari Al-Bid'atu Bid'atan Bid'a itu Ada dua Bid'atun Mahmudah Wabid'atun Madmumah Fama Wafak Sunnat Fahu Mahmud Wama Kha'ala Fassunnat Fahu Madmum Bid'a itu Ada dua Bid'a yang Terpuji Dan Bid'a yang Tercelah Maka Apa Saja Yang Sepakat Dengan Sunnah Dia Terpuji Apa Saja Yang Menyelisi Sunnah Dia Tercelah Jawabannya Bagaimana Mudah Apa Jawabannya Perkataan Imam Tidak Boleh Ditanding Dengan Siapa Hadis Rasul Jangankan Perkataan Imam Al-Syafi'i Tanpa Mengurangi Kehormatan Dan Kemuliaan Kita Kepada Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Rahimahullah Perkataan Abu Bakar Dan Umar Tidak Bisa Ditanding Dengan Perkataan Siapa Rasulullah Itu Jawaban Pertama Jawaban Yang Kedua Siapa Yang Memperhatikan Perkataan Imam Al-Syafi'i Maka Tidak Dia Ragukan Bahwa Imam Al-Syafi'i Mengatakan Ketika Mengatakan Ada Bid'ah Yang Terpuji Itu Maksudnya Adalah Dari Sisi Bahasa Bukan Dari Sisi Syariah Karena Beliau Mengatakan Apa Saja Yang Sesuai Dengan Sunnah Berarti Bukan Bid'ah Karena Sesuai Dengan Sunnah Maka Dia Adalah Terpuji Ini Sebagian Orang Kadang-kadang Berlebihan Menyandarkan Perkataan Bid'ah Hassah Kepada Imam Al-Syafi'i Padahal Beliau Tidak Menginginkan Menentang Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Ini Kira-kira Yang bisa saya Sampaikan